hai oke selamat datang di channel King Salamana eh maaf salah Jawa Koeh kali ini saya mau masih informasi caranya mempercepat Windows XP buat kalian pengguna Windows XP yang masih lemot Windows XP Windows XP nya ini saya mau kasih tahu triknya ya kira-kira nambahin kecepatannya sekitar 75-80 persen lah jadi kenceng kalau di lakuin rutin ya Insyaallah jadi enggak lemot lemot amat ini ada sembilan cara ya buat ngencengin Windows XP kita langsung aja ya yang pertama yang pertama klik Windows Air tulis saja tem enter ya nah ini file sampah klik ctrl a ctrl a klik delete udah delete aja semua ini semuanya sampai ini bikin lemot hapus saja nah kalau ada keterangan kayak gini udah delete aja berarti ada yang nggak bisa di delete ada yang nah ini file 1 ini nggak bisa di delete nih ini ini yang nomor 1 nggak bisa di delete nih nah ini nggak bisa di delete udah biarin masih kampret itu file 1 nggak bisa bisa di delete nah langsung aja yang kedua ya ada minus R lagi klik persen tem persen udah enter nah ini file sampah juga biasa klik ctrl a di folder kedua bodolamata langsung aja delete lagi enter jatuh jatuh file semuanya sampah tuh bikin lemot Windows XP kalian nah ini kan delete mcib beti mcib nggak bisa ditandain nih cb ini lewat ini yang satu bisa di skip kayak kalau nggak bisa lagi yang dua nih bisa nih sekampret mau dihapus atau itu file apaan ini apa lagi tapi hasilnya kos pasti kencang udah biarin ini tiga bisa dihapus udah biarin ini yang cara ketiga dia selanjut Windows R klik private ini sampai lagi nih langsung control-A delete ini kalau sampah banyak kayak ini pasti waduh komputernya udah pasti lemot banget laptopnya ini kan udah dihapus money Oke udah klik itu udah tiga cara ya tadi saya bilang berapa cara 9 ya ini 23 tapi yang keempat nih ya yang keempat Ayo kita masuk klik Windows eh ya musik klik lokal dice lokal dice masuk Windows klik dua kali Windows terus terus masuk dua kali Windows cari software distribution ini software distribution ya masuk software di pusat cari download folder download nah kan loading nah ini sampah lagi ini klik kontrol ah buat nandain semuanya yuk langsung delete aja ya klik delete yes nah disampah juga ini bikin memori penuh ini kalau di HP Samsung dibikin bengong Samsung Galaxy Yong saya dulu tutup gampang banget penuh bentar bentar bengong bentar bengong ya udah nih ini yang keempat ya Hai cara yang kelima hapus nih resettel bin pilih resettel bin klik kanan empty resettel bin atau aku kosongkan tempat sampah bakar tempat sampahnya bro oke langsung empty resettel bin aja ya lagi tertunggu nih ini pokoknya intinya kita nih cara-cara cepatnya di bersih-bersih sampah sampah di komputer untuk kita seperti resettel bin buat kalian kalau udah lakuin semua sembilan cara ini yang saya kasih tahu masih lembut berarti di harddisk sekalian itu udah jelek harddisk sekalian kalau enggak kalau enggak mungkin ramnya tambahin Hai paling sering sih harddisk nya itu karena udah umur juga terus Hai ramnya kecil juga gitu ini yang cara kelima ya mp3 resettel bin nih udah aku lagi berarti banyak banget sampahnya nih Astagfirullah mp3 resettel bin Alhamdulillah Oke eh lima sekon remaining Oke ya udah bersihkan tumbe bunyi langsung cara yang keenam kita buka CC cleaner ya buat yang belum punya software CC cleanernya nanti saya bisa kasih linknya silakan aja comment like and subscribe nanti saya pasti pasti kasih link download CC cleanernya ya langsung klik klik analis klik analis tunggu nih ya lagi anal analisis analisis komputernya biasanya kalau CC cleaner itu bersihin-bersihin yang kotor-kotor nih teman tuh langsung clean ala Hai clean all Hai langsung klip ala aja hai 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 seni digedein biar kelihatan ini kalau yang banyak sampahnya ini proses pembersihan juga agak lama ini sebetulan komputer saya Windows XB saya tuh sampahnya dikit jadi agak cepet Hai cleaning your PC cleaning track ya udah selesaikan cleaning komplet your PC is feeling fresh duh visi kamu udah segar kayak bangun tidur kayak bangun tidur kita bersihin lagi di recek registrinya di registri kita scan for issues nah ini lagi di scan isu-isu dia mencari isu-isu yang lebih jelas dia cari nanti ketemu isu-isu hoax dihapus-hapusin hai 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 kenko isu-isu ya langsung nih akan cetang semua fix selected isu-isu do you want apakah kamu akan membackup registry sebelum melakukan ini nggak usah langsung fix all ajar bleh ya udah kan udah isu fix berarti udah nggak ada kesalahan registrinya aman ya oke no isu wefan nggak ada isu yang ditemukan oke ini cara keberapa ya tadi 12345 ini cara keenam ya Hai cara keenam udah Hai kita buka cara ke Hai kita buka cara ketujuh cara ketujuh kita masuk ke Windows eh Windows eh klik ini komputer klik kanan propertize Hai koper tes terus klik advent klik apa-kopertize Hai tempat-tize Hai tempat-tize Hai tempat sampai.. Nah ini nih klik advent nih start up and recovery salah performance setting advent klik terbelum-belum klik advent tulangi ya ini ikan ya lokalis C klik kanan properties klik hardware eh klik disklin up disklin up yang bersihin hadisnya yang enggak ada virus-virus virus koronalah kolor nalah ini virus-virus jahat ini disklin disklin up itu cara yang ke-7 ya cara ke-7 nih ya seneng proses disklin up oke aja ini lagi proses scan ini agak lama kalau bersihin habis nih ya disklin up agak lama soalnya dia satu persatu ngecek artisnya oke kita cancel aja ya biar videonya nggak panjang kanan oke disklin up nih ya disklin up agak semuanya atau-atuh nih kan eh di kanan properties di screen up juga buset oke yang ke-8 teman-teman kita buka komputer menem bukan hardware yang ke-8 eh berarti ada semua nih yang ke-8 kita tambahin virtual memory ini ini ya klik kanan properties the advance setting the advance lagi the virtual memory change ya ini kan harusnya kalau apa kalau yang belum diedit ini kayak gini nih no paging file ini ya ini buat nambahin ram lah cuman ini enggak banyak nih cuman ini pilih custom size isi sesuai yang ada di sini ini rekomendasi 15335 terserah lu mau isi berapa ini kan sisa sisanya tuh nih 330 ribu 3072 MB karena isi berapa saya isi segini nih ya langsung klik set klik ok ini buat nambahin virtual memory atau bisa dibilang nambahin ramah buat processing random access memory cara yang ke-9 biar lebih kenceng minus sp-nya beliin RAM dan SSD kalau perlu beliin komputer komputer yang baru install minus sp biar lebih kenceng oke oke ya terima kasih ya sebelumnya jangan lupa like and subscribe channel jawa kowe oke thank you terima kasih biira melihat liat Tuh